Pendekar Sakti Suling Pualem bagian 73. Suasana Duka. Lim Pengheng, Gowohon Tiong, Bu Cheng Sianli dan orang tua telah tiba di markas pusat Kepang. Tampak mereka berempat di ruang depan markas itu dengan wajah murung sekali. A-a-ah Lim Pengheng menghela nafas panjang. Aku tidak habis pikir, apa jadinya kalau Cie Hiong dan Cheng In mengetahui kabar duka ini? Aku khawatir mereka, Cie Hiong masih bisa tabah, tapi Cheng In, Gowohon Tiong menggeleng-gelengkan kepala. Aku mengkhawatirkan putriku. Lalu kita harus bagaimana mata Lim Pengheng mulai basah lagi? Aku yakin mayat Bun Yang telah digondol binatang buas, a-a-ah Keluh Buceng Sianli. Aku sama sekali tidak menyangka, nasib adik Bun Yang akan berakhir dengan begitu mengenaskan. Padahal dia adalah pemuda baik dan berhati bajik, Bun Yang cucuku, air mata Lim Pengheng mulai meleleh. Bun Yang, saudara Lim Gowohon Tiong menatapnya seraya berkata, kita tidak boleh diam saja di sini, lalu kita harus bagaimana tanya Lim Pengheng. Aku akan berangkat ke Tahili mengabarkan kepada mereka tentang kejadian ini. Engkau berangkat ke Pulau Hang Hoang Tu sahut Gowohon Tiong. Pihak Pulau Hang Hoang Tu harus kita diberi lau, tapi, Lim Pengheng menggeleng-gelengkan kepala. Aku tak sampai hati memberitahukan kepada mereka, tak sampai hati pun harus memberitahukan, Hai En Gowohon Tiong. Besok pagi aku akan berangkat ke Tahili, engkau berangkat ke Pulau Hang Hoang Tu baiklah, Lim Pengheng mengangguk, kemudian bertanya kepada Buceng Sianli dan orang tua Pincang. Bagaimana kalian? Mau ikut ke Pulau Hang Hoang Tu kami yang menyaksikan kejadian itu, tentunya harus ikut untuk memberitahukannya, selahut Buceng Sianli. Ya, ya, orang tua Pincang manggut-manggut. Kami memang harus ikut, heto meter dengus Buceng Sianli. Semua itu gara-gara engkau. Padahal waktu itu aku sudah memberi isyarat agar engkau tidak melanjutkan penuturan. Namun, engkau masih terus menyerocos. Akhirnya jadi begini. Seharusnya kubunuh engkau ya ah orang tua Pincang menghela nafas panjang. Aku menutur apa yang kusaksikan, lagi pula Bun Yang berhak mengetahuinya. Dia adalah pemuda gagah, siapa sangka tidak bisa tabah? Itu diluar dugaanku sudahlah, Sianli, ujar Lim Pengheng dengan wajah murung. Kita tidak bisa terus-menerus mempersalahkan si Pincang. Seandainya kita menjadi dia, tentunya juga akan menceritakan tentang itu kepada Bun Yang, adik Bun Yang, gumam Buceng Sianli berduka sekali. Apa yang terjadi itu, sungguh diluar dugaan aku yang bersalah, ujar orang tua Pincang sambil menundukan kepala. Pada waktu itu Buceng Sianli mengeritkan matanya, aku kira matanya kemasukan debu, tidak taunya memberi isyarat kepadaku, maka aku terus menceritakan tentang gadis cantik itu, bahkan menyebutkan namanya pula. Atau sudah lah tandas Lim Pengheng. Jangan diungkit-ungkit lagi, membuat hati terasa pedih sekali, besok pagi aku akan berangkat ke Tahili, kapan kalian akan berangkat ke Pulau Hang Hwang Tu, tanya Gowi Hon Tiong. Juga besok pagi, sahut Lim Pengheng keesokan harinya, pagi-pagi sekali Gowi Hon Pengheng berangkat ke Tahili, sedangkan Lim Pengheng. Mu Cheng Sian Li dan orang tua Pinchang berangkat ke pulau Hang Hwang Tu. Seng Ki Ye Hao, Li Ailing, Kan Herian dan Lui Hui San duduk di halaman sambil bercakap-cakap, kemudian Li Ailing menghela nafas panjang. Ah 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 adik Ailing, tanya si Ye Kung Hao. Kenapa engkau menghela nafas panjang barusan? Apakah ada sesuatu terganjel dalam hatimu mendadak aku teringat kakak Bun Yang, sahut Li Ailing dengan wajah muram. Entah bagaimana dia, sudah bertemu dengan Goat Neo atau belum kita semua berada di sini, bagaimana mungkin mengetahuinya ujar Kam Herian sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kita pun tidak tahu bagaimana keadaan Yu Kiam Heng dan Kuan Tiat Him, sambung Li Hui San apakah mereka berhasil menyelamatkan Goat Neo, di saat itulah melayang turun tiga orang, yaitu Ling Peng Heng, Bu Cheng Sian Li dan orang tua Pinchang. Ha ah ah si Ye Kung Hao dan lainnya terkejut girang menyaksikan kemunculan mereka, si Ye Kung Hao langsung bersujud di hadapan orang tua Pinchang, Guru, guru setengah mati mencarimu ternyata engkau berpacaran di pulau ini sahut orang tua Pinchang setengah mengomel. Dasar murid yang cuma mau senang sendiri guru, bangunlah ujar orang tua Pinchang. Si Ye Kung Hao segera bangkit berdiri, kemudian berkata kepada Li Ailing. Adik Ailing, ini adalah guru kupaman tua Li Ailing memberi hormat dengan wajah agak kemerah-merahan karena tersipu. Ha ah ah orang tua Pinchang tertawa. Bagus, bagus, diam bentak Bu Cheng Sian Li. Jangan terus tertawa orang tua Pinchang langsung diam, sedangkan Si Ye Kung Hao, Kam He Tian, Li Ailing dan Lu Wisan cepat-cepat memberi hormat kepada Ling Peng Heng dan Bu Cheng Sian Li. Kakak Ling, kakak Siya Ocui, mereka berempat tampak girang sekali, namun ketika menyaksikan wajah Ling Peng Heng yang begitu murung, tersentaklah hati mereka. Di mana Tio Tocu dan lainnya tanya Ling Peng Heng. Kebetulan sekali mereka semua berada di ruang tengah, jawab Li Ailing. Mari masuk ajaknya. Mereka menuju ke dalam, tentunya sangat mencengangkan Tio Tai Seng, Sem Gan Sin Kei, Kini Siao Su Seng, K.O. Hun Bijing, Tio Chiehiong, Lim Cheng Im, Lim En Chiu dan Tio Hang Una. Ayah seru Lim Cheng Im girang, tapi ketika menyaksikan wajah Lim Peng Heng yang begitu muram, tersentaklah hatinya. Ayah Cheng Im, Lim Peng Heng menghela nafas panjang, kemudian memperkenalkan. Si Pinchang ini adalah Ngu Sye Keng Hao. Ayahnya adalah Tetua Kui Bin Pang. Wanita yang muda cantik jelita ini adalah Bu Cheng Sian Li, hah seketika juga Kim Siao Su Seng, K.O. Hun Bijing dan lainnya terbelalak. Mereka memang pernah mendengar penuturan Tio Bun yang tentang wanita itu, tapi tidak menyangka Bu Cheng Sian Li begitu cantik mempesonakan. Hai 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 K.O. Hun Bijing tertawa gelap. Aku terkenal awet muda, tapi engkau jauh lebih muda. Betulkah engkau sudah berusia hampir 90 betul, sahut Bu Cheng Sian Li yang kemudian tertawa cekikikan. Hai hai hai, aku bukan awet muda, melainkan kembali muda. Engkau tampak seperti gadis berusia 20-an, K.O. Hun Bijing menatapnya dalam-dalam. Bun yang sering menceritakan dirimu, kalian berdua sangat baik sekali memang baik sekali, ujar Bu Cheng Sian Li. Sebelum bertemu adik Bun yang, aku sudah bertemu Goat Niu. Tapi dalam waktu itu aku tidak tahu bahwa dia adalah kekasih adik Bat Yang. Sesudah bertemu adik Bun yang barulah aku tahu. Aku pun menganggap adik Bun yang sebagai adikku sendiri, Oh K.O. Hun Bijing manggut-manggut. Goat Niu adalah putri kami, engkau sudah bertemu mereka itu, Bu Cheng Sian Li memandang Lin Peng Heng. Kami kemari justru ingin memberitahukan tentang Bun yang dan Goat Niu, ujar Lin Peng Heng dengan mece basah. Ayah! Apa yang telah terjadi atas diri Bun yang tanya Lin Cheng Im dengan wajah pucat pias? Itu harus dimulai dari Goat Niu, sahut Lin Peng Heng. Sian Li Kaohun Bijing segera memandang Bu Cheng Sian Li. Beritahukanlah pada kami apa yang telah terjadi atas diri Goat Niu yang tahu jelas adalah si Pin Chang ini, sahut Bu Cheng Sian Li. Pin Chang Hardi Kaohun Bijing. Cepat beritahukan. Cepat aku melihat seorang pemuda dan seorang gadis cantik jelita di tebing selaksa bunga, orang tua Pin Chang menutur tentang kejadian itu. Hah? Apakah Ohun Bijing langsung meloncat bangun? Goat Niu jatuh ke dalam jurang itu ya, orang tua Pin Chang mengangguk. Kenapa engkau tidak menolongnya tanya Kaohun Bijing dengan wajah kehijau-hijauan? Mereka berdua tutur Lin Peng Heng tentang itu. Beberapa hari kemudian Bun Yang pun pulang, kemudian mereka bertiga berangkat ke Tibet, lalu bagaimana tanya Lin Cheng Im? Sepuluh hari lalu, si Pin Chang dan Bu Cheng Sian Li ke markas pusat Kepang menemui ayah untuk menyampaikan suatu kabar, kabar buruk wajah Lin Cheng Im makin pucat, sementara Tio Chia Hiong mendengarkan dengan penuh perhatian dan keningnya tampak berkerut-kerut. Memang kabar buruk, Lin Peng Heng mengangguk kemudian memandang Bu Cheng Sian Li. Sian Li, beritahukanlah kepada putriku Cheng Im, Bu Cheng Sian Li menghela nafas dengan macu bersimbah air. Aku memperoleh informasi bahwa ketua Kui Bin Pang bernama Kue E. Teng An berangkat ke Tibet, maka aku pun segera berangkat ke sana. Bu Cheng Sian Li menutur tentang pertarungan di Kuil Dalai Lama, kemudian muncul Tio Bun Yang dan lain sebagainya. Kue E. Teng An bilang telah membunuh Goat Nio Tanya Lin Cheng Im. Itu berarti dia bohong. Ya, kan ya, Bu Cheng Sian Li mengangguk. Karena itu, adik Bun Yang berubah seperti kehilangan Sukma. Aku terus menghiburnya agar dia bisa tenang dan tabah. Akan tetapi setelah kami berada di Tionggoan, mendadak muncul si Pin Chang yang harus mampus ini, ternyata dia kenal adik Bun Yang, betul, sahut orang tua Pin Chang sambil menghela nafas panjang. Aku yang bersalah, karena tidak tahu Goat Nio adalah kekasih Bun Yang. Aku menceritakan tentang ketua Kui Bin Pang bersama seorang gadis cantik, engkau memberitahukannya nama gadis itu Tanya Seng Gan Sien Kei mendadak. Ya, orang tua Pin Chang mengjeleng-gelengkan kepala. Itulah kesalahanku. Setelah mengetahui gadis itu bernama Goat Nio, maka Bun Yang terus-menerus mendesaku untuk mengunglarnya ke tebing selaksa bunga, engkau mengantarnya ke sana Tanya Seng Gan Sien Kei dengan kening berkerut-kerut. Ya, orang tua Pin Chang mengangguk. Bu Cheng Sian Li juga ikut, lalu apa yang terjadi Tanya Tio Tai Seng dengan wajah mulai mengucat. Adik Bun Yang terus berdiri mematung di pinggir jurang. Aku memperingatkannya agar hati-hati, dan dia pun manggut-manggut. Namun kemudian dia bergumam memanggil Goat Nio, dan setelah itu mendadak, mendadak apa Tanya Lim Cheng Im dengan tubuh menggigil. Adik Bun Yang Bu Cheng Sian Li terisak-isak. Dia terjun ke jurang itu. Hah? Bun Yang Lim Cheng Im langsung pingsan, sedangkan Tio Chie Hiong duduk di tempat dengan wajah pucat pias. Cheng Im teriak Lim Pengheng. Tenang ujar Bu Cheng Sian Li, lalu menghampiri Lim Cheng Im, dan menyalurkan Hiya Goan Sien Keng ke dalam tubuhnya. Berselang beberapa saat kemudian, tersadarlah Lim Cheng Im, dan seketika juga menangis gerung-gerungan. Bun Yang. Bun Yang Goat Nio. Goat Nio Kaohun Bijin masih berteriak-teriak memanggil nama putrinya. Kakak Bun Yang. Kakak Bun Yang teriak li ailing sambil menangis meraung-raung. Kakak Bun Yang kacau lah suasana di ruang itu. Mu Cheng Sian Li berusaha menghibur Lim Cheng Im, sedangka Kim Siaw Su Seng dan Kaohun Bijin masih saling berpeluk-pelukan. Sam Lil menangis sedih, dan orang tua Pim Chang tampak serba salah, karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sam Gan Sien Keng mendekati Tio Chie Hiong dan bersiap-siap kalau Tio Chie Hiong terjadi sesuatu. Lui Hui San juga sedih menangis sepasang matanya membengkak. Kam Herian menghiburnya sambil terisaki-sak Sia Keng Hau juga terus menghibur li ailing. Berselang beberapa saat kemudian, begitu suara tangisan itu mulai reda, tiba-tiba terdengarlah suara Tio Chie Hiong. Aku tidak percaya kalau Bun Yang dan Goat Nio akan mati begitu saja, kami pun tidak percaya, ujar Kim Siaw Su Seng dan Kaohun Bijin. Mereka berdua tiada tampang pendek umur, ayah, tanya Lim Cheng Im. Apakah ayah sudah ke tebing selaksa bunga itu? Kami berempat sudah ke tebing itu, jawab Lim Pengheng dan menambahkan, bahkan sudah turun ke dasar jurang, ayah menemukan mayat Bun Yang, tanya Lim Cheng Im sambil menangis sedih. Kami tidak menemukan mayatnya, Lim Penghuang menggeleng-gelengkan kepala. Mungkin sudah digondol binatang buas, ayah, kenapa Paman Goong tidak ikut ke sini di Aketaili memberitahukan kepada mereka tentang kejadian ini, aku tetap tidak percaya Bun Yang dan Goat Nio mati begitu saja, ujar Tio Chie Hiong lagi sambil mengerutkan kening. Sebab tidak ditemukan mayatnya maupun mayat Goat Nio. Tidak mungkin mayat mereka akan digondol binatang, itu tidak mungkin, kalau begitu, ujar Lim En Chiu yang terdiam dari tadi. Kita harus pergi memeriksa dasar jurang itu, betul, Tio Tai Seng manggut-manggut. Kita berangkat besok pagi, keesokan paginya, berangkatlah mereka ke Tionggoan menuju markas pusat Kepang, sebab mereka ingin menunggu kedatangan pihak Tai Li kini mereka telah tiba di markas pusat Kepang. Dua hari kemudian munculah pihak Tai Li yakni Toan Wiai Kie, Go Sian Eng, Lam Kioi Beliong, Toan Pik Lian dan lainnya. Ceng Im, Go Sian Eng langsung memeluknya sambil menangis. Kami sedih sekali Sian Eng. Bun Yang, air mata Lim Ceng berderai-derai. Itu bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ujar Go Sian Eng terisak-isak? Aku tidak percaya kalau Bun Yang dan Go Ad Nio akan mati begitu saja. Aku tidak percaya. Sementara Lim Peng Heng, Go Wahon Tio dan lainnya juga sedang berunding dengan serius sekali, ternyata mereka bersepakat untuk pergi memeriksa dasar jurang itu, bahkan juga pohon-pohon yang tumbuh di dinding jurang. Oleh karena itu, Lim Peng Heng memerintahkan puluhan anggota Kek Pang untuk mencari tali sebanyak-banyaknya. Sia Keng Hau, Kam Hietian, Hyo Kiam Neng, Toan Beng Kiat dan lainnya juga sedang bercakap-cakap dengan wajah murung. Aku tidak percaya kalau Bun Yang dan Go Ad Nio mati di dasar jurang itu, ujar Toan Beng Kiat. Aku pun kurang percaya, Sambung Bo Kiong Sian Ho A. Kalau benar mereka berdua mati di dasar jurang itu. Tian, Tuhan, Sungguh tidak adil A-A-A-A-Hlem Kiong So Atlan menghela nafas panjang. Kini Ketua Kui Bin Pang itu telah tewas. Seharusnya Bun Yang dan Go Ad Nio melangsungkan pernikahan, namun malah, kakak Bun Yang begitu baik, berhati bajik dan sering menolong orang. Mungkinkah Bun Yang dan Go Ad Nio akan mati begitu saja? Ujar Li Ailing lalu menambahkan, sebelum menyaksikan mayat mereka, aku tidak percaya kalau mereka dikatakan sudah mati, Bun Yang berkepandaian begitu tinggi, tak mungkin dia akan mati di dasar jurang itu, sahut Bo Kiong Sian Ho A. Aku yakin dia masih hidup, hal 80-81 ga ada sudah tiada, apa artinya aku hidup lagi? Penang Bu Ceng Sian Li menepuk bahunya dan terus menghiburnya. Sementara Sem Gan Sien Kei hanya duduk termenung, sama sekali tidak mengucurkan air mata, namun wajahnya tampak pucat pias. Ayah, Lim Peng Hang mendekatinya. Jaga diri baik-baik A.A. Sem Gan Sien Kei menghela nafas panjang. Yang tua tidak mati, yang muda malah begitu cepat mati. Tian, Tuhan, sungguh tidak adil. Bukankah lebih baik mencabut nyawaku daripada nyawa Bun Yang? A.A.A.A. Ayah, Lim Peng Hang menggelenggelengkan kepala. Peng Hang, pesan Sem Gan Sien Kei. Engkau harus baik-baik menjaga Lim Ceng Im, sebabnya akan berlaku dekat. Jangan sampai dirinya terjadi apa-apa, sebab kalau dirinya terjadi apa-apa, Chie Hang akan menjadi gila ya. Ayah, Lim Peng Hang mengangguk keesokan harinya, berangkatlah mereka semua menuju tebing selaksa bunga dengan perasaan tercekam. Mereka semua memandang ke bawah jurang itu dengan wajah pucat. Ya, sebab jurang itu begitu dalam, bagaimana mungkin bisa hidup bagi yang jatuh ke dalamnya? Itu membuat Lim Ceng Im dan Kaohun Bijin langsung menangis meraung-raung. Bun Yang. Bun Yang Goat Miu. Goat Miu. Sementara yang lainnya sibuk menyambung tali-tali, dan setelah tersambung semuanya barulah diikatkan pada sebuah pohon. Siapa yang turun duluan tanya Sem Gan Sien Kei. Aku, Sahut Lim Ceng Im dan Kaohun Bijin serentak. Kalian tidak boleh turun, cukup menunggu di sini saja ujar Sem Gan Sien Kei sungguh-sungguh. Tidak, Lim Ceng Im menggelengkan kepala. Kalau aku tidak diperbolehkan turun, aku pasti akan meloncat ke bawah, Ceng Im, bukan main terkejutnya Tio Chieh Yong. Aku pun akan meloncat ke bawah, ujar Kaohun Bijin. Biar bagaimanapun aku harus turun, istriku, Kim Siao Suseng menghela nafas panjang. Baiklah, engkau boleh ikut turun, aku sudah pernah turun, biar aku turun duluan ujar Bu Ceng Sian Li, lalu memegang tali itu sekaligus merosot ke bawah. Menyusul adalah orang tua Pincang, kemudian Lim Pengheng dan lainnya. Berselang beberapa saat, mereka semua sudah berada di dasar jurang itu. Kita berpencar mencari Bun Yang dan Goat Nio, ujar Tio Tai Seng dan menambahkan, tapi sebelum hari gelap, kita semua harus kembali ke sini, mulailah mereka berpencar. Tio Tia Hiong bersama Lim Ceng Im, begitu pula Kim Siao Suseng dan Kaohun Bijin. Mereka mencari ke sana kemari, juga memasuki goa-goa yang terdapat di sana. Setelah hari mulai gelap, mereka semua berkumpul kembali di tempat semula. Mereka menggeleng-gelengkan kepala, namun tiada seorang pun yang membuka mulut. Bun Yang, Lim Ceng Im mulai menangis lagi. Mayatnya pasti telah digondol di Natan Buas, Goat Nio, Kaohun Bijan juga mulai menangis sedih. Kemana mayatnya? Ak-a-a heran Gumam Sem dan Sien Kee. Kalau mereka mati di dasar jurang ini, mayat mereka seharusnya berada di sini. Tapi, mungkinkah mereka jatuh ke dalam telaga ini? Tanya Tio Tai Seng. Seandainya mereka jatuh ke dalam telaga ini tentunya akan timbul lagi, Sahut Sem dan Sien Kee. Aku telah mencari di pinggir telaga, namun tidak menemukan mayat mereka. Kalau begitu, ujar Kim Siaw Seng. Mayat mereka pasti telah digondol binatang buas, tapi, Tio Tseh Yong mengerutkan kening. Di dasar jurang ini tiada jejak di binatang buas. Kalau begitu, kemana mayat mereka? Tanya Kim Siaw Seng. Itulah yang membingungkan, Sahut Tio Tseh Yong dan melanjutkan, mungkinkah mereka masih hidup dan berhasil memanjat ke atas itu tipis kemungkinannya, ujar Lim Pengli yang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Apabila mereka belum mati dan berhasil naik ke atas, tentunya mereka sudah ke markas pusat Kepang. Mungkin mereka terluka parah, maka mengobati luka mereka di suatu tempat, sehingga belum ke markas pusat Kepang, ujar Kim Siaw Seng seakan menghibur dirinya sendiri. Itu memang mungkin, Sam Gansien K. Manggut-manggut. Dan juga itu yang kita harapkan, mumpung belum begitu gelap, lebih baik kita segera naik usul Tio Tai Seng. Sebab kabut putih makin menebal, baik, Sam Gansien K. mengangguk. Mari kita naik, tapi harus hati-hati mereka mulai naik satu persatu. Beberapa saat kemudian, mereka semua sudah berada di atas. Bun Yang. Bun Yang jerit Lin Cheng In sambil memandang ke bawah. Tio Chie Hiong terus menjaga di sisinya. Goat Niu. Goat Niu Kaohun Bijan juga berteriak-teriak memanggil putrinya. Goat Niu Tio Tai Seng cuma menggeleng-gelengkan kepala, dan setelah itu ia pun berseru. Mari kita kembali ke markas pusat Kepang. Mereka semua segera meninggalkan tebing selaksa bunga itu karena malam sudah larut.